Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah BMW XM Tentunya beda sama XM Concept ya Ini BMW yang full di develop sama M ya Pertama setelah BMW M1 dulu DRLnya dia di sisi atas Yang ketika nge-sign, DRLnya berubah menjadi lampu shine Lampu utamanya LED projector ya, yang bentuknya mengotak Dan dia juga, DRLnya tepi ini nyala ya Disini ada emblem XM nya Untuk mesin, mantep nih, 4400 cc twin turbo V8 Dengan output 653 horsepower dan torsi 800 juta meter Dia ini PHEV ya Baterainya 29,5 kilowatt hour Dan kondisi baterai penuh, di mode full EV bisa nempus sampai 88 km Untuk peruang mesin sudah dicat, begini juga kap mesin dan sudah ada perdam Dan ini jadi BMW termahal yang dijual BMW Indonesia ya Harganya 5,597 miliar off the road Gahar banget ya tampangnya Pelaknya juga 2 ton nih, kombinasi sama warna gold ya Dengan ban Pirelli V0, profil ban nya 27535R23, jadi ini 23 inci Add on over fender nya warna black glossy, disamping juga black glossy Disini juga ada list XM nya ya, yang warna gold Ini tepian body, sand is peon, peon black glossy Cuma dia belum ada panoramic sunroof ya Padahal kalau lihat dari dalam seolah-olah ada panoramic sunroof ya Handle disini model tarik, ini juga motifnya diamond gini ya Black glossy Untuk interior Warna kombinasi ya Bahan disini dia soft touch, armrest soft touch Door handle silver Ini tombol power door lock Ada memory seat 2 slot Disini juga ada kursi pijat ya Dan ini untuk atur kursi penumpang depan dari sisi driver Power window all auto Disini ada window lock, electric mirror dan sudah electric retract Ini untuk buka power back door Di bawah dia ada speaker ya, bawah Wilkins Ini untuk buka tanky Disini ada cup holder, ada ambilet juga Dan door pocket Pedalnya stainless ya, dengan footrest untuk buka kap mesin Dari sini dua kali tarik Disini dia soft opening ya Lapis ban jenis bludru Walk lamp belakang Headlamp muda-muda tombol auto Yang ini dimer Disini dia ada ambient light Dan tempatan dashboard Soft touch ini ya, ada HUD juga Dan desainnya unik ya Ini tampilan showroom mode nih Jadi seolah-olah kayak mobilnya jalan ya Dia ada animasi-animasi di speedonya Ketika lagi jalan kayak gini Keren ya Tampilan iDrive-nya yang baru BMW Dengan mengatur bagian atas sandaran Maka punggung di sekitar area bahu dapat ditopang Disini ada audio steering switch Ini untuk mode M-nya Ada pedal shift untuk menaikkan Karbon ya Saklar wiper sudah auto Setir dilapis kulit dengan sticking khas M ya Merah biru Disini ada BMW M1 ya Muda M1 Disini ada pedal shift untuk menurunkan Karbon juga Ini untuk Onboard komputer sudah auto high beam Ini untuk dim dan save Disini juga ada cruise control-nya Pengaturan setir Electric ya Dial teleskopik Ini layar iDrive-nya Ini untuk home Disini dia ada Untuk pengaturan AC Paling dingin 16,5 ya Antara driver dan penumpang depan Bisa set sudara masing-masing Paling panas dia bisa sampai 27,5 derajat celcius Ini untuk lengkapnya ada disini Pengatur arah semburan juga lengkap ya Sampai kaca depan untuk front divogger Dan komplit juga dengan cooler seat 3 level Dan heater seat 3 level yang bisa nyala bersamaan Untuk heated steering wheelnya Dia Satu level ya Kiri kanannya bisa atur masing-masing Untuk kembali ke home Disini ada menu-nya Ada read auto, apple carplay, radio, telepon, navigasi, dan SMS Untuk pengaturan kendaraan Untuk pengaturan bahasa bisa dari sini Pengaturan jam tanggal Satuan Suara ada gesture juga ya Passenger airbag on off dari sini Driver profile, mobile device, personal assistant Untuk charging Seat comfort Ada kursi pijat juga ya Baik untuk driver Dan untuk penumpang depan Ada banyak pilihan mode pijat Ini tadi system setting Disini juga ada TPMS Interior light Di interior light dia ada Ambient light Bisa diatur brightnessnya Warnanya ada banyak pilihan ya Atur tinggi sandaran kepala Sampai bagian tengah sandaran kepala Menahan bagian belakang kepala Ini ambient lightnya Disini Ada juga di door trim Ada reading light Pas nger airbag tadi Buku manual Ini butuh mengaturan AC Display HUD ya Ini tampilan HUD-nya Bisa diatur ketinggiannya Ini lagi ada Ini lagi ada Sore mode ya Jadi audinya juga ada animasinya Instrument cluster Brightness Untuk pengaturan Unlock Auto folding mirror Untuk pengaturan kunci Tombol yang ini Bisa diatur ya Fungsinya ya Untuk power back door Ketinggian bisa diatur Driving setting Driver assist Adalan depur warning Front collision warning Lane change warning Exit warning Speed warning Untuk parking ada Park assist Driving Di sini juga ada Drive train and chassis Shut up Ini tadi ya Pengaturan Untuk mode berkendaranya Yang tombol M1 dan M2 Di stir Bisa di custom dari sini ya Konfigurasi Masing-masing Exterior light Ini ya BMW Econic glow Yang tadi Grillnya bisa nyala DRL Ini parking tadi Kamera 360 ya Flexible Mau nyorot Dari mana Ini status kendaraan Ini status kendaraan Itu ya Di bawah dia ada Kisi AC nya Ini ada shortcut From divogger Rear divogger Hazard di tengah sini Di sini dia ada Volume Ada dua buah K-folder Di sini juga ada War charger ya Ini ada USB Dan K-foldernya bisa disetting Mau panas atau dingin Ini juga Carbon ya Transmisinya 8AT Ada stability control Ini kamera 360 Ini park assist Ini untuk Mode berkendaranya Ada M-mode Dia ada Road auto sport Ada M-hybrid Di sini ada Hybrid Electric Dan E-control Ini tadi ya Road auto sport Dan ada mode Muffler juga nih Sudah electric park brake Dengan auto hold Ini untuk I-drive nya Armrest soft touch ya Ini untuk buka Di sini dia ada USB type C Untuk charging Di dasarnya Karet yang nge-grip Joknya kulit ya Motif perforated Karena ada Puller ship nya juga Di sini ada Tulisan ini XM Ship belt Juga dengan Aksen merah Biru Kas BMW M Nah ini ya Unik kayak platformnya Seolah-olah Ini ada Honor mix hand roof nya Padahal ini gak ada Dan motif diamond nya Juga ada disini Dengan ambient light Hand grip Sini model retract Sun visor Sisi pun pang depan Lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Serta card solder Disini juga ada Ambient light Lampu baca Kiri kanan Dan tengah yang besar Sepion tengah Auto dimming Sun visor Sisi driver Juga lengkap dengan Vanity mirror Dan lampu Serta card solder Ini ada airbag di pilar Twitter Bauer Wilkins Ini ada logo M nya Laci dengan pengunci Dia soft opening Lapis batin Spoodro Dan ada backlight nya Serta ini layout Dari door train nya Untuk pengatur Kursi driver Tentunya elektrik Ya Karena tadi ada Dua memory slot Lombar support Tempat sisi Ada pengatur Dekapan tubuh Light support Juga bisa di extend Apar penempatan Disini Dan ada seal plate Dengan tulisan M Door lock nya ini Kayak X-Force ya Posisi disini Bahkan disini dia Soft touch Door handle silver Dengan ambient light Dibaliknya Ada tweeter Speaker Disini juga ada ambient light Armrest soft touch For windows charger armrest Di bawah ada Cam folder Dan door pocket Kisi AC juga ada Di pilar B Yang bisa dibuka tutup Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Disini dia ada USB ya Type C untuk charging Begitu juga Di belakang kursi Penumpang depan Di bawah sini Dia ada seat back pocket AC Quad zone ya Penumpang belakang kiri Maupun kanan Juga bisa atur Suhunya masing-masing Paling dingin 16,5 Paling panas Disini dia Bisa sampai 27,5 Derajat celsius Yang ini speed fan Disini juga ada Heater seat ini ya Ada Untuk penyimpanan Ini banyak karet yang ngegrip Power altet yang model bulat USB Type C Duobo untuk charging Ini ada tunnelingnya Ini penggerak All wheel drive juga Serta ini layout dari Dashboardnya Di atas Yang seolah-olah Ada panoramik sarusnya Keren nih Di pilar B Ada hook Hand grip sini Mau dari track Dengan hook Speaker sampai atas sini Disini ada lampu baca Dengan ambient light Kiri-kanan Headrest Quick sini ya Yang adjustable Yang tengah Disini dia ada Armrest dengan dua buah cup holder Jok juga sudah isofix Dan sampai Seat bed belakang ya Dengan aksen merah biru Untuk lipatan kursi bisa dari sini Ini yang kursi 40 nya Disini ada top tether dari isofix Dan ketika terlipat rata bagasi ya Di belakang juga ada seal plate Dengan logo M Lamp belakang Cakram Sebelum ke belakang Kita nyalain dulu lampu-lampunya Termasuk hazard Untuk stop lamp LED bar Setnya LED bar di atasnya Di bawah dia ada rear fog lamp Di atas dia ada rear wiper Di revogar Antena Charpin yang pipih ya Reflector nya yang vertikal Dan ini Sangar banget ya Muffler nya Buat muffler gini Dua kiri dua kanan Sudah for back door Di bagasi dia ada Separator Ada lampu bagasi yang sudah LED Di balik sini ada Untuk penyimpanan T3K Di kanan sini dia ada port outlet Yang modal bulat Ada lampu bagasi juga yang sudah LED Untuk nutup bisa dari tombol di sini Ada lampu bagasi juga ya Dan ini desainnya dari belakang secara Overall Untuk pelipatan kursi Belakang kiri Ini yang porsi 60 nya Di sini juga ada top tether dari Isofix Akses markinya Mudah sentuh ya Di sisi dalam Di pintu penumpang depan juga ada Pengaturan kursi depan juga elektrik Dengan lumbar support 4 sisi Dan pengaturan dekapan tubuh Lumbar support juga bisa di extend Dan ada kursi Bidget juga ya Tiga level Serta memory sheet dua slot Serta ini layout dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai BMW XM Terima kasih sudah menonton